Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan TNI telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang terkait perusahaan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Reboh, Jakarta Timur. Tiga diantaranya telah mengaku melakukan perusahaan. TIP bahwa luka yang ada di prajurit MI bukan karena pengeroyokan, tapi akibat kecelakaan tunggal. Dan hal itulah yang dijadikan titik awal pendalaman oleh Komandan Garisun untuk memanggil saksi-saksi diantaranya adalah 12 orang yang sudah diperiksa dan tadi pagi sudah mengakui tiga orang tersebut karena hampir seharian dipiksa oleh DENPOM. Ketiga orang tersebut adalah pelaku pengerusakan sepeda motor.